Intro Halo sahabat Caregivers, saya akan menjelaskan tips berkomunikasi dengan orang dengan demensia atau yang kita kenal dengan ODD Yang pertama, pasang mood positif dari kita ketika ngobrol dengan orang dengan demensia Mood yang positif adalah kita lebih ceria, kita lebih nyaman, ngobrol dengan senyum, tertawa Itu akan membuat adanya aura positif ketika bertemu dengan ODD Nah yang kedua, dapatkan perhatian dari ODD secara khusus Misalnya ketika ada banyak suara-suara kegaduhan di rumah, itu diminimalisir terlebih dahulu Seperti suara TV, kemudian pintu ditutup, dari suara bising dari luar Supaya ketika kita ingin mengobrol dengan ODD, kita bisa fokus mendengarkan suaranya Begitupun sebaliknya ODD bisa fokus mendengarkan suara kita Yang ketiga, sampaikan pesan Anda dengan jelas Maksudnya seperti apa? Anda ngomongnya secara perlahan-lahan Karena ODD itu akan mengalami kesulitan untuk mencerna setiap omongan kita apabila terlalu cepat Yang keempat, tanyakan pertanyaan yang sederhana, jangan yang terlalu rumit Karena mereka akan bingung, apa sih ini maksudnya dari pertanyaannya caregivers ini? Jadi silakan teman-teman menggunakan kalimat tanya sederhana Sudah makan belum? Apa kabar? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa dicerna dengan baik oleh para ODD Kemudian mendengarkan dengan mata, telinga, dan hati Maksudnya adalah apa? Karena ODD ini mulai kesulitan berkomunikasi Jadi dari kita yang paham terhadap gaya komunikasi orang tua kita pada zaman sebelumnya Kita mulai memahami lebih dalam lagi menggunakan mata hati kita Jadi kita bisa paham apa yang dimaksud dari ODD ini Apakah dia mau makan, dia mau tidur, tapi dia mengungkapkan dengan ekspresi Jadi kita perlu menangkap dan observasi dengan detail apa yang dimaksud atau apa yang diminta oleh ODD Yang berikutnya yang keenam membagi kegiatan dengan serangkaian langkah-langkah Misalnya ketika ODD mau makan Silakan teman-teman informasikan dulu Ini ada sendok, ini ada garpu, ini ada piring, ini adalah nasinya, dan sebagainya Jadi ODD tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sedang makan Seperti itu Kemudian yang ketujuh ketika keadaan menjadi sulit Alihkan ke hal-hal yang lain Misalnya apa Biasanya ODD ada keinginan-keinginan tertentu yang mungkin tidak bisa dia lakukan seorang diri Misalnya dia ingin menyetir Maka kita bisa mengupayakan untuk mengalihkan ke hal yang lain Dengan cara melihat berita atau melihat album atau apapun yang mengalihkan pikirannya Supaya dia tidak terpikirkan lagi untuk dia mau menyetir pada saat itu juga Kemudian yang kedelapan Menanggapi dengan kasih sayang dan juga keyakinan Seperti apa maksudnya? Misalnya ODD lagi tidak nyaman, dia lagi marah, dia lagi tidak dalam kondisi yang prima saat itu Kita hadapi dengan kasih sayang Seperti yang pertama tadi sudah saya sebutkan mood yang positif Kita berikanlah perhatian kasih sayang kita seakan-akan bahwa kita menyayangi orang tua kita sendiri Walaupun orang tua kita sudah dalam kondisi dengan demensia Kemudian yang kesembilan Ingatlah masa lalu yang baik Seperti misalnya hal-hal yang menyenangkan pada saat nonton video Kemudian album foto Dan hal-hal lainnya Yang hal-hal yang benar-benar teringat sampai dengan saat ini Yang ODD senang itu apa sih? Memori tentang apa? Tentang hiburan dia dengan cucukah Tentang jalan-jalan atau kemana pergi tujuan bersama dengan keluarga, piknik dan sebagainya Itu bisa menjadi hiburan juga bagi para ODD Yang terakhir nomor 10 adalah meningkatkan rasa humor Humor dalam arti disini kita bisa melakukan canda tawa dengan ODD Kita bisa membuat lelucon di hadapan ODD Mereka itu akan menjadi senang dan merasa nyaman bahwa mereka ada di rumah Yaitu bersama dengan para keluarga yang dicinta Apabila sahabat caregivers membutuhkan informasi lebih lanjut terkait tips berkomunikasi dengan ODD Bisa mengunjungi web dari Alzi Store untuk membeli buku yang pertama ada buku The Journey of Caring Dan juga buku Demensia Lalu Apa Jadi teman-teman bisa membelinya untuk bisa mempelajari lebih lanjut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih